Pemirsa Jakarta menjadi tempat favorit bagi sindikat penipuan online asal Tiongkok. Dan baru-baru ini ada sekitar 85 warga Tiongkok yang ditangkap di 7 lokasi yang berbeda, di mana 66 diantaranya ditangkap di 6 lokasi di Jakarta. Mereka diduga sebagai pelaku tindak pidana penipuan dan juga pemerasan terhadap sejumlah warga di Tiongkok. Kejahatan oleh sindikat penipuan online asal Tiongkok ini tentu saja bukan kali ini terungkap di Jakarta. Karena memang sebelumnya polisi juga telah beberapa kali membongkar aktivitas para sindikat yang melakukan modus kejahatan serupa di beberapa wilayah. Dan pemirsa untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa aktivitas sindikat penipuan online asal Tiongkok ini, kita akan berdiskusi bersama dengan Kabit Humas, Polda, Metro Jaya, Ada Kombes, Poyusri Yunus. Selamat sore Pak Yusri. Selamat sore Mbak. Ya Pak Yusri, bagaimana awalnya ini bisa terungkap? Ini apakah benar terkonfirmasi ada sekitar 85 WNA? Dan bagaimana kronologis polisi bisa mengungkap kasus ini? Terima kasih, selamat sore. Ini awalnya adalah dari kekoordinasi dari kepolisian negara China dan kepolisian negara China bahwa ada sepropok jaringan dari negara China ini yang berada di Indonesia yang melakukan penipuan online ke telekom ini. Mereka merasakan hasil bahwa ada 12 titik atau 12 target, merasakan IP address yang ada tentang posisi mereka mereka semua yang berkena penipuan oleh warga negara asing atau China yang ada di Indonesia ini terhadap warga negara China yang ada di negara China. Dari 12 objek tersebut, dari hasil laporan tersebut, dari tim Direktur K слов Spe ligerai, kemudian mengacak mengundangkan melakukan pendidikan terhadap 12 titik tersebut tidak didapat 7 titik. Jadi hampir sekitar 2 minggu kita melakukan pendidikan, terdapat 7 titik. Yang pertama itu di Jakarta itu ada 5 titik, kemudian satu di daerah Tanggerang dan satu lagi di daerah Malang, Jawa Tidur. Pak Yusri, ini modusnya terkait apa saja Pak yang biasa ditemui dari 85 WNA ini? Memang betul, berhasil kita amankan 91 persangka ya dari 7 tempat yang kita lakukan pegeledahan dari yang saya pake 7 tempat tersebut 85 warga negara asing dan 6 warga negara Indonesia modusnya itu dengan menggunakan handphone atau laptop untuk beberapa PC, komputer dengan cara berpura-pura berpura-pura menjadi polisi dan juga berpura-pura menjadi jaksa bahkan ada juga yang berpura-pura menjadi pegawai pajak serta yang paling lain, yang terbaru sekarang ini mereka berpura-pura menjadi banker dengan cara untuk menawarkan investasi seperti perusahaan-perusahaan makanan dan lain-lain sebagainya nah itulah, mereka adalah orang asli Cina yang ada di sini jumlah 85 warga negara asing ini modusnya mereka menelpon mereka sudah punya jaringan di negara Cina kemudian dari sindikat mereka di sana mengirimkan nama dan nomor telpon yang mereka sudah dapat bahwa yang bersangkutan ini ada masalah tentang apa, masalah dengan kepolisian di negara Cina masalah dengan masalah pajak masalah kasus-kasus di kejaksaan bahkan ada beberapa juga yang menawarkan tentang investasi nah dari sini kemudian menelpon ke sana untuk menawarkan jasa untuk membantu mereka untuk menjelaskan perkaranya mereka dengan cara mereka harus men-transport sejumlah uang ya, sesuai dengan kesepakatan mereka gimana transport itu menggunakan reken-reken Pak Yusri, dari sekitar 80 tersangka ini ya 85 tersangka ini rata-rata ini pelakunya adalah perempuan atau laki-laki Pak Yusri? 85 ini 11 perempuan Pak 74 ini laki-laki kalau sementara yang 6 warga negara Indonesia ini ini cuma bekerja sebagai pembantu saja yang mengurus masalah makannya dan lain sebagainya sementara 74 laki-laki 11 perempuan yang masih ditamankan oke dari barang bukti yang ditemui misalnya berupa rekaman suara atau bagaimana bagaimana rekaman suara yang didapatkan begitu kalau memang ini dilakukan secara online ini bagaimana cara mereka menipu para korbannya Pak? mereka ini gini mereka menelpon menelpon ke sana atau menggunakan juga penipuan menggunakan online menelpon langsung ke negara China ke negara China korbannya memang sudah ada di sana karena mereka punya sindikat sampai dengan sana bahkan yang pelaku-pelaku di sini jadi per 3 bulan ini mereka kayak bergiliran 3 bulan mereka harus kembali lagi karena nanti ada lagi yang datang ke sini untuk ini jadi mereka menelpon ke sana bahwa mereka menawarkan jasa bisa membantu bisa ada masalah dengan polisi kemudian mereka mengakus sebagai anggota polisi kemudian yang merasa ada masalah dengan masalah perpajakan mereka mengakus sebagai orang pajak orang dalam pajak yang bisa membantu untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara mereka harus men-transfer uang ini ini bonus operandi yang mereka lakukan oke Pak Yusri ini kenapa Jakarta atau Indonesia misalnya dipilih kenapa enggak Malaysia atau negara lain begitu sebenarnya bukan cuma di Indonesia ya di beberapa negara lain juga mereka jadikan kecaraan kemudian yang informasi awal saya keterangan awal bahwa mereka gunakan di negara beberapa negara di luar dari negara jiri karena pertama mereka sudah terdesak di sana oleh negara polisi negara sana sehingga mereka meladikan diri ke beberapa negara termasuk mungkin bisa dipakai kemarin ada yang viral kemarin di negara Malaysia comit mirip dengan ini dengan harapan bahwa kalau di negara lain kemungkinan kepolisian China ini agak sulit untuk menangkap mereka ini ini perkiraan mereka kecerangan awal yang berhasil kita kita tanyakan kepada beberapa tersangka ya Pak Yusri ini kan melalui jaringan online atau menggunakan jaringan internet ada kabar yang berhembus bahwa katanya salah satunya adalah karena jaringan internet di Indonesia ini gampang dan mudah didapatkan daripada di negara asal mereka apa ini benar dan terkonfirmasi Pak Yusri? sebenarnya sama saja mungkin di negara ini juga sama Pak asal jaringan internet juga semua sama cuman keterangan dari dari para pelaku salah satunya adalah memang kalau kita karena di sana sudah terdesak oleh kepolisian sana mereka lebih bagus lebih mudah kalau menggunakan beberapa negara-negara lain yang di luar dari negara China itu dengan harapan bahwa memang kepolisian China akan sulit untuk bisa mengejar mereka atau menangkap mereka tetapi kan kita kan sudah ada hubungan antara polis ke polis ya dengan beberapa negara-negara yang lain termasuk China ini sehingga tetap kita ada koordinasi yang baik mereka di sana melacak sekarang di sana sudah ada melapor mungkin sekarang sudah ada melaporkan tentang kejahatan di Tidu kemudian dilacak ternyata IP address-nya itu ada di Indonesia sehingga ada koordinasi yang baik antara polis yang di negara China dan polis yang di negara Indonesia untuk kemudian kita bergerak berdasarkan hasil laporan dari sana segera mengungkap kasus ini terakhir mungkin Pak Yusri apa upaya preventif yang akan dilakukan Polri untuk terus mengusut kasus ini dan juga agar ini tidak terjadi lagi ke depannya terus berupaya terus ya dari tim krimsus untuk muris yang sama seperti ini karena ini bukan cuma sekali saja karena memang ada beberapa kasus-kasus yang sama seperti ini sudah kita berhasil mengungkap cuman memang yang disini agak sedikit beda dengan kasus-beberapa kasus yang sudah terakhir ditangkap ya disini ada mereka sebagai mengaku sebagai banker untuk bisa menawarkan beberapa investasi biasanya mereka cuma sistem ini sama kayak beberapa penipuan yang dilakukan penipuan online dilakukan di dalam negara-negara hampir mirip seperti itu cuman ini antara lintas negara yang kebetulan pelakunya adalah orang China sendiri dan korbannya adalah orang China di negara-negara negara-negara kemudian baik terima kasih Kombes Paul Yusri Yunus dari Polda Metro Jaya Jakarta terima kasih untuk informasinya suara ini bersama kami di prime time pemirsa sesaat lagi kami lanjutkan usai jadah berikut ini